halo halo brother hari ini kita akan jadi dokter dulu ya bro ya dokter motor ya ya bro ya Nah motor yang ini motor Miojet ini udah mati ya bro mati mendadak jadi matinya itu pas lagi gua bawa di jalan dia mati tiba-tiba dan ternyata matinya itu karena akinya ini atau Korea jadi enggak ada stromnya jadi perlu diketahui juga kalau motor ini Miojet ya Miojet atau Mio M3 atau Mio yang lain mungkin kalau misalkan enggak ada akinya dia enggak bakalan bisa hidup nah jadi buat gua dorong nih ya gua tuntun motornya aku bawa pulang terus aku charger nih ya nih karena aku punya charger juga ya charger itu yang dikresek merah itu charger buatan sendiri charger nih terus aku coba lagi bawa jalan-jalan nah mati lagi di jalan karena dia tekor lagi nah habis itu aku coba ganti aki baru gitu ya ini aku udah beliin aki yang baru nih ya ini harganya harganya 100 merknya kuantum ya harganya 175 ya Nah itu masih ada kardusnya ya kardus akinya merk kuantum nah pas sudah aku ganti aki yang baru ini aku pakai berapa jam gitu mati mendadak lagi tuh terus aku berpikir ini berarti motor kiproknya bermasalah karena kalau kiprok bermasalah itu dia enggak akan bisa ngecharger aki kan jadi akhirnya ini akhirnya ini enggak enggak ke charger gitu makanya dia ngedrop dulu walaupun pakai aki baru ya sama aja kalau stromakinya udah habis ya mati motornya gitu kan nah akhirnya pas gua pas aku cek ini kiproknya ya kiproknya itu ada di bagian depan ya nih nih tuh setang motornya tuh kiproknya ya nih kiproknya disini dan nempel disini ya disini dia nempel nah kiprok ini pas aku cek nggak ada apinya dari kabel yang putih di sini ada kabel ada kabel hitam merah dan putihnya dua ya putihnya dua yang merahnya juga tapi merahnya itu gandeng gitu ya ada yang hitam juga gitu yang temasa ini yang putih ini itu yang ke pengisian ya yang ke 10 ya kalau merah ini kontak ya kontak nah kabel yang putih ini enggak ada listriknya kalau yang hitam sama yang merah ini ada gitu nah terus pas aku coba dari sini juga nih ya aku aku cek dari dari sini menggunakan ini ya menggunakan apa nih lampu sen ya nih jadi yang satu ke min ya yang satu kemin yang satu ke plus tapi yang plusnya ini dicopot gitu nah pas disela gitu ya seharusnya dia nyala kalau nggak nyala berarti kiproknya mati nah tuh ini nggak nyala berarti kan matikan kiproknya kan terus cara yang kedua ini kabel-kabelnya ini dua-duanya yang satu colokin ke kabel putih yang satu ke kabel hitam colokin gitu ya terus disela kalau hidup berarti kiproknya hidup kalau nggak hidup ya berarti matikan matikan kiproknya kan ya udah aku beliin deh tuh kiproknya aku beliin kiprok nah ini kiprok yang lama nah ini kiprok yang baru ya tuh masih baru ya masih grace dan pas aku cobain ternyata sama juga pas aku cek dari sini dia nggak ada apinya cek dari sini juga nggak ada apinya nah hati kan aku berpikir ini mati juga dong ya kan kiproknya ini kiprok yang baru ini mati juga gitu Hai masa mati juga aku pikir gitu kan ya udah akhirnya aku memutuskan untuk kabel ini pin aku buka semua ini buka lagbannya terus ku periksa semua gitu ya tapi ini pas belum ini belum buka ya baru ku periksa dulu sampai ke belakang Hai dan ternyata ya di sini tuh putus semprul banget kan ini sepertinya digigit tikus ya bukan sepertinya sih ini udah pasti digigit tikus ya soalnya freezer gua yang itu aja ya kabel freezer itu itu udah dua kali digigit tikus tuh karena di sini memang banyak tikus sampai-sampai yang di belakang freezer itu aku kasih lem tikus itu tapi nggak kena-kena tikusnya nah jadi ini putus tuh kesana tuh dia tuh ya tuh putusannya jadi ini kabel yang kesepulnya putus karena pas pas aku cek dari sini ya kabel putihnya nah ini memang dia enggak ada kabel putih itu ya dia enggak ada listriknya tuh kabel yang putih ini tuh ya seharusnya tadi aku jangan beli ini dulu jangan beli kiprok sama aki dulu harusnya aku bongkar dulu nih motor piksa kabelnya gitu kalau kabelnya semuanya aman baru udah piksa ininya gitu ya baru beli kiprok tuh harusnya pun aku harusnya beli kiprok dulu bukannya beli aki dulu gitu cuman karena aku mikir udah ini motor udah enam tahun juga ya belum pernah diganti aki belum pernah diganti busi juga ya ini sampai kemarin juga aku ganti busi ya ternyata masih nggak ngaruh gitu karena ternyata memang dia nggak ngisi gitu ya aku pikir karena businya udah jelek udah lemah gitu jadi gampang mati gitu soalnya ini motor kadang-kadang mati kadang-kadang hidup gitu kan tuh bro jadi kalau misalkan kalian mengalami motor yang seperti aku jadi kalian pertama periksa dari kabelnya dulu ya dari kabel yang dari kiprok itu diperiksa dulu kalau perlu dibuka aja nih apa namanya lemnya ini lagbannya periksa ada yang putus apa enggak gitu kalau misalkan nggak ada kiproknya yang putus baru cek ininya ya cek soket yang dari kiproknya ini dicek kalau misalkan nggak ada apinya ya udah berarti memang kiproknya mati itu soalnya ininya kabelnya udah dicek aman nggak ada yang putus tapi baru deh itu berarti memang kiproknya yang mati gitu kalau ini setelah aku juga ngeceknya kiproknya udah bener mati ya enggak ada listriknya cuman tahu-taunya matinya tuh gara-gara di sini fotos gara-gara tikus kunyuk ini bro kita akan sambung dulu ini kabelnya kita sambung dulu terus nanti kita cobain itu di sini tadi aku juga sempat ini cobain pakai aki yang bekas terus pas diselah dia hidup sebentar terus pas digas dia bukannya hidup malah mati seharusnya kalau memang misalnya ini kiprok barunya sudah berfungsi ini walaupun pakai aki bekas begitu dinyalain motornya digas seharusnya dia enggak mati karena dia kan udah mencharger jadi seharusnya enggak matikan digas nah ini pas gua gas gas gitu gas ya mati tuh berarti kan enggak masuk gitu listriknya enggak ngecharger dia oke kita akan langsung pasang dulu ininya bro nah ini kita sambungin dulu ini bro ini kabelnya udah gua keluarin dan ternyata kabel yang ke pelampung bensin juga putus ya bro ya itu ya itu putus itu bro kabelnya bro itu kabel yang ke pelampung bensin pancana jarum bensinnya juga tiba-tiba mati bro jarum jarum bensin yang di sini dulu ya di sini mati bro tiba-tiba bro menekan padahal ini motor masih baru bro ini ini ojet yang terbaru ini bro yang tahun berapa ya ini ya rupanya aku baru kalau nggak salah lima tahun enam tahun ini baru dipakai nih ini kan yang terbaru bro yang miojet ini bro nah ini pas gua keluarin kabelnya tuh nih tuh bro ya hancur tuh dimakanin tikus tuh nih kurang ajar banget ya tikusnya ya bener-bener nih hancur dimakanin tikus tuh di sini nih tuh pada dimakanin tikus bener-bener dah ini motor setelah nggak ada yang rusak ini cuman gara-garanya kabel pada dimakanin tikus kacau banget bener-bener tuh hancur semua tuh nih pakai mari-mari juga tuh tuh ya tuh dimakanin tikus semua tuh 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 kabel-kabelnya bro itu waktu pada ruang terpada rontok makanin tikus bro ya bahkan silah bro ini akan gua beresin bro minta ini udah udah ketauan lah bro ini motor nih masalahnya agar-gara kabel pada putus doang ini bro Oke bro ini udah gua udah aku ini ya udah aku beresin ya nih kabelnya udah udah aku sambung-sambungin semua Hai IDG lover jika kamu suka dengan video ini klik tombol subscribe ya dan klik tombol lonceng supaya kamu jadi yang pertama jika ada video baru dari channel ilmu dunia game Oke lanjut terus ini juga udah udah punya lain ya ya bunyi ya kedengeran ya ini udah nggak mati tuh udah normal nih ini juga aku pakai aki yang bekas ini ini lagi udah enam tahun ini aki nah ini hidup tuh jadi api yang baru enggak aku pakai airnya sama kiprok yang baru enggak kiprok yang baru ya belum dilepas ini juga kemungkinan kiprok yang lamanya masih hidup tuh bro nah ini kalau kalau digas sekarang udah nggak mati dia soalnya udah udah ngecas ya Oh ya udah ngerung-gerung ya udah ngunggung gitu kalau tadi mah begitu digas langsung mati dia malahan karena enggak ini enggak ada strum dari akhirnya nggak ada gitu jadi dia mati ini gara-gara kabelnya pada kaya putus banyak banget ini bro yang ini hampir semuanya dimakanin tikus ini nih ya nih disini 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 nah disini banyak banget bro disini sama disini sama disini tuh banyak banget bro sama di bagian lampu nih disini tuh para bro tuh tadi ini masalahnya cuma gara-gara kabel pada putus dimakanin tikus bro tuh aku jadi beli aki beli kiprok kalau beli ini juga bro nih beli buat ngetes kiprok nih sampai beli lampu sen ya sampai lampu lampu sen motor yang ini nih sampai kupotong nih ntar sambung lagi tuh ini tadi buat ngecek kiprok nih parah kan bro gara-gara tikus bro ini motor mati gara-gara tikus bro bukan mati gara-gara apa ya mati gara-gara tikus gara-gara tikus